Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan unboxing Samsung Galaxy A32. Yang inilah varian terendah dari seri A terbaru yang launching bersamaan dengan seri A52 dan A72. Yang ini hadir dengan desain kamera tanpa frame yang telah cukup unik dan berbeda dari seri-seri yang lain. Di bagian sebagi kiri kotaknya ada tulisan Galaxy A32 dan di sebelah kanannya kosong tidak ada tulisan apapun. Dan di bagian bawahnya terdapat varian dari handphone ini. Yang inilah varian dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Warnanya adalah warna awesome violet seperti yang nampak di gambar depan kotaknya tadi. Oke sekarang mari langsung saja kita unboxing Samsung Galaxy A32 ini. Dan inilah dia isi kotak dari Samsung Galaxy A32. Di bagian kotak putih di atasnya ini tidak terdapat softcase bawaan di dalam kotaknya dan hanya terdapat buku manual saja. Kemudian di bagian bawahnya kita langsung mendapatkan Samsung Galaxy A32-nya. Yang inilah varian dengan warna awesome violet yang terdapat cukup menarik dengan desain kamera baru yang tanpa frame. Dan terdapat cukup berbeda dengan seri A52 dan A72 dan seri-seri sebelumnya. Kemudian selanjutnya di dalam kotaknya kita juga mendapatkan charger adapter 15W. Yang seri Samsung Galaxy A32 ini hanya support charger 15W saja dan belum support hingga 25W seperti di seri A52 dan A72. Kemudian di dalamnya kita juga mendapatkan SIM Card Trajector dan juga cable USB Type-A ke USB Type-C. Dan itulah dia seluruh isi dari dalam kotak penjualan Samsung Galaxy A32. Untuk seri Samsung Galaxy A32 ini terdapat 4 varian warna. Ada warna putih, warna hitam, warna biru dan juga warna awesome violet seperti yang di video ini. Untuk varian RAM-nya ada 2, ada yang varian RAM 6GB dan ada yang varian RAM 8GB. Jadi kalau kalian ingin membeli A3DW ini pastikan kalian melihat dulu varian RAM-nya. Karena harganya juga pasti berbeda. Untuk kapasitas memori internalnya di kedua varian ini sama-sama 128GB. Dan sekarang kita akan langsung melihat tampilan desain dari Samsung Galaxy A32 yang terdapat cukup menarik di bagian belakangnya ini. Kita langsung buka stiker di bagian belakangnya ini dan juga stiker di bagian pinggiran handphone ini. Desain bagian belakangnya terlihat cukup menarik dengan desain kamera tanpa frame dan terlihat cukup berbeda dengan seri-seri yang lain. Desainnya cukup simple, minimalis dan tanpa kamera bump yang terlalu tebal. Kamera bumpnya hanya terlihat sedikit di bagian lingkaran kameranya saja. Untuk desain di bagian belakang terlihat ada logo Samsung dan juga nomor IMEI di bagian bawahnya. Untuk setup kameranya di Samsung Galaxy A32 ini terdapat 4 kamera di bagian belakangnya. Kamera utamanya 64MP dengan f1.8, kemudian ada juga kamera ultrawide 8MP f2.2, dan ada juga 2 kamera 5MP dengan f2.4 untuk kamera makro dan depth sensornya. Setup kameranya terlihat tidak jauh berbeda dengan seri A52 dan juga seri A72. Untuk desain kameranya terlihat berjajar dengan 3 lingkaran yang sama persis diameternya, dan di bagian sebelah kanan ada salah satu lensa yang kecil yang ukurannya nyamai dengan ukuran lampu flash di bagian bawah. Seri yang cukup rapi dan terlihat cukup menarik. Untuk desain back case belakangnya juga terlihat cukup premium yang nampak terlihat seperti di desain dari bahan kaca. Padahal material bagian belakang di handphone A32 ini bermaterialkan plastik polikarbonit. Tetapi saat kalian lihat pertama kali terlihat desainnya seperti bermaterial kaca. Dan desainnya juga terlihat cukup menarik dan terlihat cukup premium di seri A32 ini, yang kalau kita bandingkan dengan seri A52 harganya cukup terpaut jauh. Malah kelihatannya desain A32 ini terlihat cukup unik dan berbeda dari seri-seri yang lainnya. Karena sejauh ini untuk handphone Samsung belum ada desain kamera seperti ini di seri-seri sebelumnya. Form factor dari handphone Samsung A32 ini terlihat cukup enak di genggaman, dan beratnya juga tidak terlampau terlalu berat. Berat dari Samsung Galaxy A32 ini adalah 184 gram, yang tergolong cukup ringan dan compact serta enak di genggaman. Untuk slot kartu di seri A32 ini sudah cukup lengkap, sudah hadir dengan slot dual nano SIM dan juga slot micro SD card dedicated. Berbeda dengan seri A52 yang sudah hadir dengan speaker stereo dan juga anti-air. Di seri A32 ini speakernya masih single yang terdapat di bagian bawah di sebelah kanan, dan di sampingnya kalian juga bisa menemukan USB Type-C dan juga jack audio 3.5 mm. Di bagian sebelah kanan ada tombol power dan juga tombol volume, kemudian di bagian atas hanya ada satu lubang untuk microphone, dan di bagian sebelah kiri ada slot micro SD dan juga dual nano SIM-nya. Untuk ketebalan dari smartphone ini terlihat tidak terlalu tebal dan tergolong masih cukup tipis. Tut desainnya juga cukup minimalis dengan desain yang terlihat cukup clean dan simple. Oke sekarang mari langsung saja kita lihat tampilan layar dari smartphone Samsung Galaxy A32 ini, dan lihat software-software dan tampilan di dalamnya. Mari kita langsung hidupkan smartphone Samsung Galaxy A32 ini. Kita setup dulu beberapa setup awal di Samsung A32 ini. Kita tambahkan dulu fingerprint di seri A32 ini. Untuk posisi fingerprint di seri A32 ini terlihat agak lebih ke bawah kalau kita bandingkan dengan seri S21+. Untuk warna cahaya di fingerprint-nya terlihat sudah berwarna putih di versi One UI terbaru di A32 ini. Untuk ikonnya juga terlihat sudah berubah dengan versi terbaru di One UI 3.1 ini. Dan lah dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A32. Layarnya terlihat cukup vibrant dan cerah saat pertama kali dilihat, dan untuk smoothness-nya juga langsung aktif yang refresh rate 90Hz. Di sini kalian bisa langsung merasakan refresh rate yang lebih mulus saat kalian swipe seperti ini, ataupun saat sedang scroll di aplikasi yang lain. Layar dari Samsung Galaxy A32 ini sudah hadir dengan layar Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Untuk kecerahan layarnya bisa hingga maksimal 800 nits. Di setting awal, Samsung Galaxy A32 ini sudah aktif refresh rate yang 90Hz saat kalian buka dari dalam kotaknya. Untuk kemulusan gerakan saat kalian scrolling langsung terasa cukup enak saat kalian menggunakan handphone Samsung Galaxy A32 ini. Kemulusan gerakan saat kalian scrolling di handphone Samsung A32 ini langsung terasa cukup mulus, dan layarnya juga cukup vibrant saat kalian lihat langsung dari dalam kotaknya seperti ini. Layarnya cukup vibrant dan cukup cerah khas layar Super AMOLED Samsung. Dan dengan adanya refresh rate 90Hz di seri A32 ini juga membuat handphone ini cukup menarik, karena inilah handphone Samsung termurah yang bisa kalian dapatkan dengan harganya cukup terjangkau dengan fitur refresh rate 90Hz ini. Untuk versi Android dan One UI yang digunakan di seri A32 ini sudah menggunakan Android 11 dengan One UI terbaru yang versi 3.1. Yang seri A32 ini karena ini adalah seri mid-range tentunya sudah menggunakan One UI yang bukan versi core lagi. Jadi sudah menggunakan One UI versi full seperti di seri mid-range dan seri-seri flagship. Di aplikasi kameranya terdapat beberapa menu utama seperti mode foto, portrait, dan mode video. Kemudian di menu morenya kalian juga bisa mendapatkan menu AR Doodle, mono pro, panorama, foot, night mode, macro, slow motion, dan juga mode hyperlapse. Dan untuk kualitas foto dan videonya ternyata juga cukup bagus dan sepertinya cukup mirip dengan seri A52 dan seri A72. Ini buat kalian dengan budget yang belum mencukupi untuk seri A52 dan ingin refresh rate 90Hz. Dan tidak masalah dengan fitur anti-air yang belum tersedia di seri A32 ini dan juga kamera depan yang belum punch hole display. Kalian bisa menghemat budget yang cukup lumayan kalau kita bandingkan dengan seri A52 yang harganya hampir terpaut 1 jutaan lebih. Apalagi desain kamera di seri A32 ini cukup berbeda dari seri-seri yang lain baik yang seri A52 atau A72. Jadi desainnya akan langsung terlihat baru dan cukup berbeda dari seri-seri yang lain. Untuk kamera depan dari Samsung Galaxy A32 ini hadir dengan resolusi kamera 20MP dengan f2.2. Untuk desain kameranya belum hadir dengan desain punch hole display seperti di seri A52 dan A72. Tetapi masih hadir dengan layar Infinity-U. Dan berikut ini adalah beberapa hasil foto dari kamera depannya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan join ke membershipnya. Nanti saat kalau komentar di samping nama kalian akan ada bed spesial untuk kalian yang join membership ini. Buat yang mau diskusi lebih lanjut kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga di grup telegram atau bisa langsung DM ke Instagram kita di adsantertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.